Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Ini sesi kedua Ternyata masih banyak juga yang ada Selamat datang buat teman-teman juga Terutama juga teman-teman yang dari luar kampus Tadi sesi pertama Ada mas Agus Mas Agus, mas Jaren Yang menarik ya Jadi sesi pertama Mas Agus cerita tentang Kesehariannya yang ternyata konten-kontennya Tidak dulu jauh-jauh Ternyata dekat dengan kita sendiri Nah Yang kedua ini Kebetulan di depan kita ada Mas Eric Sukampi Mana yang kampus coba Nah ini kampus ini jumlahnya sudah hampir mengalakkan skyper Mas Erick ini menarik ya Tapi nanti hari ini Kita akan banyak ngobrolin tentang persona Mas Erick Seperti kita ketahui Mas Erick ini kan Salah satu Tokoh Mungkin bisa dikatakan tokoh Yang bisa memperjuangkan nilai-nilai Saya lihat perjalanannya Dari dulu kan luar biasa Mungkin Seorang padu figur yang seperti Maserik ini, musisi dan sebagainya itu Kalau mereka sudah pada Bukan bidik sukses ya Tapi berada pada bidik tertentu Mereka akan mencoba ke bentuk lainnya Biasanya kalau saya lihat itu Kalau enggak studio musik Atau record label Atau bahkan sekarang trendnya Bikin makanan oleh-oleh Politik juga, saya juga dulu Pernah dapat kaosnya, salah satu musisi Yang terjun ke politik Nah ini Maserik ini malah justru berseberangan Dia mencoba Sesuatu yang berbeda di jalurnya Nah ini menarik ya, sesuai konten kita kan Rekreasi Kalau bisa dibilang Maserik ini Dolanya tak luar Rekreasinya terlalu jauh Rekreasinya bermain-mainnya terlalu jauh Nah nanti mungkin kita akan banyak Oke, tepuk tangan lagi Buat Maserik Sip, sip Asik Sip, jadi si mas ya Biar kelihatan perbedaan setelah dia Selamat siang teman-teman Terima kasih semuanya sudah berapa kesini Perkenalkan nama saya Eric Christiato Nama asli Halo semuanya Karena saya bukan dari anak kondisi Jadi mungkin presentasi saya akan Sedikit tidak bagus Tapi saya seorang direkter Jadi storytelling-nya lumayan Hari ini akan akan berbagi cerita Tentang orang yang namanya Eric Soe County Saya akan bercerita Eric Soe County sudah berposisi dan filmmaker Kalau kalian ramah dengan YouTube Masa yang suka ini saya duduk di video Namanya Das Diary of Eric Soe County Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan juga sampai jumpa di video Untuk bulan awalnya Kalian bisa saksikan di channel YouTube saya youtube.com slash erickscoutty atau bissel serb se-s-nya erickscoutty Sekarang ini sudah ada 105 subscriber Dan aku tahu video 771 Dan aku tahu video 55 juta sekian Dan aku berdoa Semoga itu di antara 55 juta sekian itu Ada di antara kalian Jadi sebuah kalian yang ini Yang namanya Mas Ali Sukandi itu Membuat sebuah kampus Yang namanya Das University Diambil dari nama tayangan Diary of Airy Sukandi Lalu membangun sebuah komunitas Namanya Das Squad Beliau berhasil mengkonektif Dan membangun sebuah kampus Yang namanya Das University Kapus ini sekarang posisinya Ada di Umaran dan di Jawa Jawa Di Jawa 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 Dengan empat jurusan Animasi, 3D Modeling Probewer Dan visual attack Muridnya ada dari Maduga Ada dari Bali Ada dari Kalimantan Dari Sumatera Semua di dalam binat Dalam satu bukit Sekarang sudah masuk ke generasi kelima Dan ada tahun murid 120 murid Dan di Bali baru mati Cukup mas Selain itu Mas Adek Sukandi juga memiliki Das Studio Ini adalah pengembangan Daripada Das University Karena Membuat sekolah yang non-profit Itu harus Dibikin logis Jadi kita bikin Das Studio ini untuk Biaya perdanaan kampus kita Selain jualan merchandise Das Studio ini yang bekerja di sini adalah Teman-teman yang sudah berdedikasi Setelah melakukan Setelah setahun setengah belajar Di Das Studio Jadi Sekolah ini tidak semata-mata gratis Mereka harus membayar dengan ilmu Dedikasi selama 6 bulan 6 bulan itu dedikasinya Dibunakan untuk mengajar Biar Adik-adiknya itu dapat ilmu dari kakaknya Saya sendiri terinfrasi dari pesan Pak Bela Waktu itu saya mengajar di sana Di sana juga begitu Ada masa dedikasi Di mana kakaknya itu sebelum lulus Dia harus mengajar adik-adiknya Nah sebagian yang tidak mengajar Kita bekerjakan untuk Dibikin studio Membuat sebuah projek Karena kita melayani Untuk membuat Website dan e-commerce Mobil apps juga Kip development juga Dan Trinkinimation Untuk masuk ke industri Supaya Pendanaan kampus ini Bisa realisasi Mas Mixer audio Dimana kip Mid-nya dikurangi Mid-nya dikurangi Low-nya ditambahi High-nya ditambahi Kip Vokalis Kok yang lebih suara itu loh Kip-kip Kip Mid-nya dikurangi Nah ini yang sudah kita kerjakan Ini belum diupgrade Belum diupgrade Kita membangun Buat Vok Life Indonesia Ini masuk festival Euphoria Store Website Diabung Di segala Dan sebagainya Ada juga murid-murid kita juga Yang kita salurkan Di industri kelangsung Seperti D&D Animation Untuk membantu Proses produksi Atau support Serum Dan beberapa Pemiksa juga Lalu saya akan Perkenalkan Eri Sukanti Sebagai Posisi Mas Eri Sukanti Ini punya Buat namanya Eri Sukanti Seperti Kudut Bebat Ya Eri Sukanti Adalah Aset Sejata Sejata Kejana Tandanya 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 Antanya Tandanya 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 Hai 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 semuanya ah selain itu dan sukarni sudah membawakan infrastruktur untuk menjadi band yang mandiri dalam bekerja mendengar berkarya Ender Sukarni membawakan yang namanya Euphoria Corp sebuah perusahaan yang pertama perusahaan record label namanya Euphoria label ini hanya menangani cuma Ender Sukarni saja jadi satu artis satu label dengan label ini kita berhasil merilis album fisik disaat industri sedang tidak percaya lagi dengan kejualan album fisik kami bersama Euphoria record merilis sebuah box set jadi kita merevolusi produksi fisik dari sebuah album itu menjadi box set seperti ini akhirnya ada 350.000 sampai 650.000 di zaman sekarang di zaman orang gampang dengerin digital ada satu lagi namanya Euphoria Audiovisual ini adalah sebuah BH dimana kita kita bisa mengerjakan iklan juga film juga video clip juga terutama untuk membutuhkan dan sekarang bisa menambah ke industri juga dan ini salah satu produk kita klik selamat menikmati melalui dan selamat menikmati dan kita belajar bicara dan belajar mengenal audio jadi kita kenalkan apa itu untuk melalui pendengaran kemudian perusahaan yang selanjutnya perusahaan ini bekerja sebagai distribusi konten audio dan visual jadi ini juga untuk umum loh jadi kalau diantara kalian ada yang nge-bank ya ada yang jadi youtube kreator ya atau kreator visual ya live nah melalui karya kalian ini bisa langsung ke-publish ke semua karya karya digital yang ada di dunia kalau kamu nge-bank punya lagu langsung masukin sini minggu depan atau besok ini sudah bisa download di ijur di spotify jurs dan lain-lain sebagainya itu melalui agregator yang kita bantuan yang namanya dihubungan disini semuanya berpulang dari kebutuhan kita yang suka karena kita butuh ini kita ciptakan infrastruktur sendiri kemudian kita open supaya kelah bisa bermanfaat juga buat teman-teman kreator yang lain itu tujuannya kemudian euphoria mustaka yang adalah publishing untuk karya cetak kita jadi karya tulis in back to county terus ada public juga teman-teman dihasilkan dari kemudian dan sukapati ataupun county's family publishingnya adalah euphoria mustaka mas itu soalnya kamu jadi meet banget kepala meetnya diketol kamu ganti meet ya meetnya diketol seles gak seles artikulasinya seles ya oke jadi kita punya euphoria record euphoria digital euphoria pustaka dan euphoria audiovisual sebagai infrastruktur kebutuhan yang yang dalam skl diperlukan sebagai musisi zaman tau kebutuhannya ini kalau mau mandiri jadi bencetnya kalau mau mandiri harus punya karya seperti ini kalau gak bisa ya kita botong royong jadi bareng-bareng kebetulan ada suatu yang sudah bikin silahkan dimanfaatkan dan yang terbaru kita juga menambahkan ada euphoria store dan euphoria musik yang sekarang berdiri nama menjadi euphoria musik magazine yang ngurusin tentang hak cipta dimana kita para musisi ini sekarang ini kalau tidak diadministrasi mereka tidak tahu haknya mereka tidak tahu asetnya semua musisi itu kaya semua investasi sejarah panjang seperti kita punya properti karena musisi punya laku itu juga elektual properti yang mungkin itu akan hidupi mereka sampai 70 tahun ke depan seperti plus plus bahkan Beatles juga itu 70 tahun setelah mereka meninggal itu anak susu mereka masih bisa mendapatkan hak dari apa yang mereka punya euphoria musik wabisi yang akan fokus di situ membicarakan tentang hak-hak dan hidungi kita sebagai musisi dari creator oke sepertinya itu kenalan dari saya yang bisa ceritakan mengenai Eri Sukanti dan Eri Sukanti nya bisa kenal dan sekarang saatnya aku akan berbuat kalian semuanya terbang ke masa lalu kita naik mesin waktu ya sudah siap kita akan melihat Eri Sukanti di tahun 2001 yang 2018 sudah semuanya sekarang kita topar ke 2001 Eri Sukanti inilah bentuk daripada bank jocan apa ya katanya Budok dan Bagia tadi 2001 ini kok yakin tidak masuk kewedean Sukanti tak susu ya kok harus lusur ini ini mas Eri Sukanti ini SMP SMA ini di TRO sekarang 2018 sosok anggil bikin kampus dari universitas sosok anggil sama pendidikan 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 yang dia jelas gak jelas saya saya sukanti ya saya sendiri juga kalau lihat ini gak jelas ini enggak depannya apa Eri Sukanti di tahun 2001 faktanya namanya selamat persil betul Enda Sukanti itu kayak brand dan ketika pertama kali kita nanggung di Jakarta ini bencang korus ini berganti anak-anak marketing masih tahu ini brand gak bagus beda kalau barang-barang seperti sell out seven brand ini gak bagus superman is dead semuanya keren dikibin stiker kamu gak malu badan dari kalau kita enda sukanti stiker pada tahun segini waisin tak kayak waisin pokoknya cukup ini fakta yang gak banyak orang tahu ini fakta yang gak banyak orang tahu di tahun 2001 masalah terbesar kita adalah nama karena kalau kita sebuah brand bikin nama gak keren cukup brand murah banget fakta 2 itu brand daerah brand jokhz jokhz susah itu susah banget kamu brand jakarta itu mudah barang 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 jadi nasional dia mungkin gak pernah saya itu brand lokal gak pernah baru bang barang bisa setur keliling Indonesia dan sukapi atau besar jokhz apel jokhz ya itu bencukurnya udah hampir salah ke dan sukapi 16 tahun sampai saya bubar orang sebut rasanya nasional bencuk harus baru bagus nah itu nasib kita bencuk cek kita harus tempurnya gila-gila kenapa masalah ketak gila-gila mereka di kata media berjalan lebih mudah karena mereka tidak pernah merasakan kelokalan laksin jadi nasional musiknya segmented dan suka itu musiknya yang bersih orang muda yang suka musiknya dan suka itu yang bersih orang muda ada yang suka gak? orang tua orang tua gak semang orang-orang tidak mengenali mereka semang musiknya model terlalu cocok lah kayak kalian tapi segmented sekali kita jadi susah untuk masuk ke beberapa segmented karena musiknya tidak bisa diterima di semua halangan selanjutnya dan sudah punya label bayangkan label ini perannya sangat penting sekali kalau kalian bikin karya sebagus bagus tidak punya label tidak punya manajemen yang bagus ya kodohai karyamu tidak akan ditinggalkan orang banyak siapa yang menjadi label yang tidak ada padahal itu distribusi itu kan penting kita sebagai kreator itu raja kita betul-betul sebagai distributor pasangan yang terakhir fakta di tahun 2001 Endang Sukambi tidak masuk TV jangan masuk TV karena kenapa sekali lagi letak hidup habis mempengaruhi acara titik-titik itu yang ada sihat info dan segala macam itu kuiti tidak dibayar sesalah wong-wong bank-bank dikasih transportasi produksi saja karena kenapa karena tidak ada web-inning seakan-akan kita butuh promosi butuh media endang Sukambi kalau dari Yogyakarta ke Jakarta kita mempromosi coba butuh butuh berapa minimal 10 juta buat 4 orang player 3 manager S1 manager sudah mengerang dokumentasi begitu datang ke Jakarta habis 10 juta makan mas leceng ya wah maksud leceng nah kita tidak berat latihan 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 tidak berat di sini memang bisa kita ini ya itu jangan apa-apa satu lagi mas leceng satu lagi ya produksi habis 10 juta worth it gak ini masalah banget buat band jugseng makanya itu band jugseng tidak ada yang sering masuk TV kecuali aku ngejeng tidak bisa saja sudah lihat semua kok yang gak suka itu ditambah bisa dibayar music bisa bisa apa yang harus ditambah kita tidak kasih apa band ayo naik lagi band di sini berlar bilang apa orang tiga pesan siapa segini apa 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 tapi karena itu setia ganti nama ben, pindah ibu kota ini enggak suka nanti pindah ibu kota ya enggak jadi gudu tembaknya lagi suksa apa? suksa akan takut kehilangan asek ya ben, tapi, ben, ben pindah ben saya lalu ben pindah kamu enggak punya band seperti saya 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 kalau yang enggak suka pindah ke Jakarta kamu juga enggak punya ases seperti ini jadi keputaran untuk misi-misi kita juga bagi aliranmu sih diorang mungkin tampaknya harus loyang ini investasi ini harus ador-adoran kamu enggak pakai barangnya ya enggak ngurutin, enggak masalah yang kita lakukan adalah tidak berhenti maksudnya yang dimaksud adalah tidak berhenti memperjuangkan apa yang kita percayai apa itu yang kita percayai? kalau musik adalah masa depan erat suka menjadi karena kita harus band yang kita harus menjadi band yang rebel ngelak, tanggung, taf, mandiri, ngelak ini yang tidak berhenti menjadi rebel star karena kita tidak melah kita bukan band-band yang di band-band Jakarta kita yang diproduce oleh atau dilekologi yang lebih besar karena kita mempunyai mandiri ini yang dilakukan dengan suatu jadi rebel star modelnya apa yang pertama? identitas, ideal, kreativitas, dan inovasi kita berdua satu-satu ya model pertama identitas apa itu identitas? jadi jadi apalagi identitas caranya untuk melihat identitas ya seperti ilustrasi kita harus bercermin intinya adalah karena untuk membuat sebuah identitas harus tahu potensi yang kita punya demi mengerti ini benar-benar untuk siapa focus dengan apa yang kita punya sebagai contoh ini ini contoh banget ini terjadi tiga tahun yang lalu itu dua tahun yang lalu aku memegang biji aeronik dengan dengan kamera A itu ini pertama kali metuamu sendiri nutradarai ngamain-ngamain video ini video ini ini tapi tiga tahun sebelumnya aku pakai handphone nah kadang-kadang orang ketemu aku mas, kalau mau phone itu pakai kamera apa? kenapa yang selalu dibikirkan adalah toolsnya bukan kamu bikin apa? kamu punya apa? padahal dia punya handphone habis itu foto sama aku, ini kamera kenapa gak bikin? nah kadang-kadang terlalu jauh mikirnya dia lupa dengan apa yang mereka punya sampai harus dikabel itu berapa lagi berarti ya kan? nah ini karena orang lupa tidak mengalami potensi yang melihatnya oke, ini coba dari Ngan Sukabti kita bercerami apa yang Ngan Sukabti punya dan apa yang beliau lain tidak punya karena itu adalah negara dasar identitas untuk kita selanjutnya bikin langkah kedua bahkan siapa yang memiliki yang harus dikabel kita punya fans yang hanya ampis, ampis, ampis ini komunitas yang sangat besar sekali harus jelas komunitas seperti apa? fans tipikal yang seperti apa? harus jelas karena potensi itu harus di lihat sebetulnya mungkin supaya kita bisa mengambil langkah harus jelas fans itu seperti apa? terlalu fans itu ada tiga yang pertama dari hal kan ke sejarah ini ini meskipun yang Ngan Sukabti kayak gaya hidup yang Ngan Sukabti ngak sepatu yang Ngan Sukabti bikin mukemar apa? dia harus itu dari hal terus panggung panggung aku lagu-lagu aku lagu-lagu gue tunggu produkmu, gue tunggu karyamu aku akan mengkoreksi karyamu itu sudah enggak jumlahnya tapi sedikit hanya 10% ada lagi namanya fans fans ini rata-rata selain suka Ngan Sukabti dia juga suka dengan beberapa yang sedikit seperti supermanage dan supermanage tapi semuanya lain-lainnya tapi ini juga publish family juga fans kita juga tipikalnya yang lain ada lagi yang lebih besar namanya Mr. Lord namanya Mr. Lord ini paling butuh banget tapi dia tidak mencuri dari Sukabti pakai smaku apa tapi ingin sepenting itu lantai patah hati diguda itu gak sih gue iya suka dengan karyanya tapi tidak sampai semuanya 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 energi yang harus kita manfaatkan kita harus semuanya potensi yang kita miliki jadi nah ini adalah untuk membuat ide karena sebelum kita bisa menentang ide kita harus tahu potensi yang kita miliki betul? aku raso ngeisanan gue untuk membuat sesuatu karena aku tidak tahu potensi apa yang dia miliki jadi makanya orang setiap pikir malah itu tuh karena malah itu tuh gak tahu potensi apa yang ada di diri kita nah kita yang dikasih tahu ya setidaknya bisa menentaskan itu dengan bercermin dulu jadi yang pertama kali adalah dilalinkan adalah mengalami diri sendiri potensi apa yang kita miliki nah untuk itu dari pemerintahan yang ada dan semua itu juga ngawur bikin produk kita bikin collectible item album studio table apps audio visual content books, merchandise, dan free to look ini semuanya itu berdasarkan pemerintahan potensi yang kita miliki contoh simple yang tadi yang listener tadi itu biasanya suka yang gratisan ya gak mungkin kamu beli oh gak cinta dengan kata-kata dan segala-kata tapi gak ada dan ini energi juga harus kita mengolah kita kasih aja beri download silahkan tapi downloadnya di website kita hanya sudah kita siapkan nah waktu itu sih kita bikin ini sebelum musim streaming ya kita mendesain aplikasi kalau orang download disitu gratis sebenarnya juga tidak semata-mata sekarang trafficnya kita coba jadi ketika kamu download itu sudah otomatis langsung nge-click ke social media sama download akhirnya ini energi ini bisa kita lakukan untuk kolektif dana juga buat inginkan nah sekarang sudah diganti karena teknologinya berkembang sekarang masuk ke jaman era musik streaming kita apa sih disitu menyesuaikan diri disitu menyesuaikan diri adalah apa ini labu pas hehehe setelah itu lalu bikin itu bener itu adalah itu adalah itu adalah itu adalah itu adalah berbiasa berbiasa hari ini itu adalah sebuah sebelum membuat begasan seperti yang bernah bilang yang paling penting itu memangabel sendiri karena sudah setelah saya ulang lagi ya tahu potensinya kita akan menggunakan identitas untuk mencintakan sebuah begasan seperti yang bernah bilang itu baru namanya idul idul ini orang bullshit karena tahu potensinya tahu apa yang harus dilakukan Itu poin berbeda yang membuat ide Tahu dulu, mengerti dulu Nah sekarang pemanahnya dua Ide bagus adalah Ide bagus adalah Ide yang bisa ikan memasihkan Temur lagi Lebih lepang dengan potensi yang ada Terimakasih tidak bagus, tidak baik Jadi ide kan tak perlu strong Masalahnya dia adalah ketika Tetangga dia dengar Berhenti hal yang sama, merangkut Ya, karena dia sudah mulai ada sayang Sepertinya kemarin hari ini Ide yang bagus adalah, break the limit Jadi kita harus tahu limitnya dulu Tahu limitnya Karena dari limit itu Harus tabat, baru kamu dapatkan tipah Contohnya Kita belajar saja ini, harus nampil lagi Enderspirasi dua tahun yang lalu Mengkonsen Proyek recording di atas kapal timisi Dua tahun ikutnya Ditiru Benar-benar dicipat Dan dipabris Sama sebuah band Yang dari Indonesia Noah Mereka selama selinggu Menyewa kapal timisi Untuk Sepertinya enggak Rekamah juga Pengguna beri lagi umroh Public media itu Semuanya sudah Terpabris Terpabris Buat aku lihat Aku bersyukur sekali Karena apa? Karena kita sudah tahu limit yang akan kita ada Kita bikin ide sudah sangat mentok Orang singgalin Berarti aku harus menembus ke limit itu lagi Betul Kita harus bikin Apa lagi yang harus kita lakukan Selain Perkalan di atas kapal timisi Fokusnya apa? Masa fokusnya Perkalan di atas kapal timisi So what? Disitu kita sudah bisa melihat limitnya Karena sudah ada Platform tertinggi Nah ini yang kita lakukan Yang harus nanti di bulan kuasa kemarin Yaitu melakukan perjalanan 30 hari Korona Bionimus Sukantigus di Papua Fokusnya ada pindah Bukan sukantir rekaman Bikamah pindisi Tapi 30 hari Kita Terlihat cepat di peralatan Papua Untuk produksi alu terbaru kita Rekaman di sana Rekaman cerita di sana Bikin lagu di sana Bikin film di sana Bikin kita juga mengajar di sana Selama 30 hari Kita berada di atas kapal timisi Untuk mengitari Kawasan Papua Dari Sorok Ajarat sampai Nanti sore Setiap minggu kita juga mengajar di sana Dan kita ajarkan animasi stop motion Dan album itu sekarang sudah rilis Judulnya Salam Indonesia Kalian bisa beli album kita sendiri Bawa nanti dulu Nanti fotonya Kalian bisa warisannya di www.jabungus.com Atau di marketplace Yang ada di seluruh Indonesia Bapak-bapak Semuanya ada Mudah ya Mudah gak? Yang gak mudah itu mencetnya Nah ini salah satu Produk dari karya kita Kita ada box set Kayu yang ada Dia ada juga box set Ini saya lihat 350 ribu Ada yang juga 680 ribu Dari kayu Isinya sudah problem Ada film perjalanan Endal Sukanti Selamat 30 hari Ada buku Diary of Endal Sukanti Khusus Papua Ada juga Buku foto Ada juga Kok menang mas Kacau Matamolo Sebagai software Dari kacau matamolo Itu kacau matamolo Itu kacau matamolo Itu kacau matamolo Yang dipakai Buku disana Yang inspirasi kita Untuk di back cover juga Kok menang? Ada film Ada CD Ada DVD Ada diesel Ada sertifikat pemirikan juga Itu yang harus ditabrak Mau latihan Latihan ya Buangnya lanjut Kita lanjut Di sini sudah banyak Banyak sekali orang ini Kita akan bikin limit Dan lalu membesarkan Bukan-bukan Tes simulasi Begini dia Kita tolong resipnya ya Pau potensi Lalu kita bikin ide Dipecahkan limitnya Ini ada buku foto Ini rumah Oke Yang putih Satunya sih Satunya sih Goalsnya adalah Bagaimana Salahnya kamu menjual Namanya jualan Ketinggalan ya Gimana kamu punya ide Untuk menjual Minimal yang saya pegang ini Oke Sudah siap? Langsung ngacong Saya jual ide Ayo Gimana Kamu bisa jualan Botol yang saya pegang ini Isinya yang putih Ayo Saya jual ide Langsung Tampil Tapi dengan label Bahwa disitu Mengandung H2U Mengandung Mineral Yang pastinya Disitu ada Mengandung Penjualan Itu pertama Di branding Dikasih Dikasih apa tadi Oke Dikasih Apalagi Spesifikasi Spesifikasi Projek dan branding Dua ide Saya langsung Pertama lagi Ide selanjutnya Ayo Ayo Cok kepo Bersi bikin Dikasih Dia menarik Mungkin Dibawaknya Dikasih Apa itu yang berbeda Kemasan sudah Kemasan sudah Sudah Kemasan sudah Dikasok di banding tapi ini di beliau karena beliau punya potensi boleh bisa didunyi promosinya gimana media sosial karena kamu punya jumlah banyak Oke promosinya bagus terus ide penang apa itu dibuatnya cuma satu barangnya ayo ide penang jual ke kampis mamili jual ke kampis mamili gak masalah karena sampai dengan potensi oke tulis nama di startup disalah-salah terus banding foto terus di Instagram jual aku salah padahal promosi bandingnya ide bagus ini juga ide tau ya kamu masih seharusnya dari startup sering malam-mali itu maksudnya seumpah itu jual kamu disalah-salah eh masuk ikut tujuh ya ide itu apa O eh ikut eh dikasih kutipan apa klubnya ini karena biasa dengan potensi dia bisa diikut coba apa ini ini ikut ikut yang sembilan ini masalah yang akhir teman-teman biasanya 4 gagal masuanya eh hahaha di dalam nih supaya atlet-atlet capek dikasih visual oke berlihat ide berapa sepuluh kita sudah mendengar tinggi limit teman-teman percaya tidak semakin kesana semakin kita berat untuk dikit coba ayo 11 sebatat komuniti sudah branding sudah ayo teman-teman promosi sudah ini berlihat di sini ini cuma satu mas sangat limit semakin berat terus mas sudah dikasih rasa kasih rasa itu bagus siapa yang bilang rasa dikasih nutris hari hahaha udah ini 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 brilian membuka prom baru pasar baru pasar baru pasar baru terus 11 ya oh kesweba ya sudah 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 ada yang lagi sedikit lagi sehingga dik ini ini Nah ini sudah sudah ini sudah 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 tapi ini juga berlian gak mampu jualan air airnya gudu atau gudu rauk ya kok sektornya paham sektornya paham itu sektornya paham itu sektornya paham 12 12 13 12 kan kemasannya diberi teknologi augmented reality itu betul promosi tidak menundang perjualan bahkan kosmer betul sebuah air mineral putih warganya merah jadi air pantun kok beri terus setelah yang mudah gimana maksudnya air putih warganya merah ya warganya merah tapi diminum tadi itu diberi aku harus pikir kompensi itu tadi itu diberi jadi seluruh kasih untuk mencari promo branding 901 sudah di mana masuk berkumpai sudah kurang berkumpai yang mencari itu bisa menjual sudah mas kerenang pesa berpromosi dimakan 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 itu jadi kuai dimakan ya oke ini contoh kebanyakan nanti dari umur 12 ya nah itu yang kita lakukan untuk melatih setiap kita yang suatu dan teman-teman tim membuat sebuah ide push selimit sampai kamu bisa mau mencari itu sendiri tapi saat kamu mau menunggu suku 13 kuya lah dibikin ngeolio ide pertama kedua terus selalu dibikin ngeolio masih sama di luar sama juga mungkin hal yang sama dengan kalian tapi pada saat yang ke-13 wah kenapa saya atur dulu ganti profesi mungkin nanti ada lelaki dan suami break the limit mungkin kalau saya tabel kali ini karena sosial media saya banyak follower ya saya bikin isu bahwa Jakarta sekarang sedang dilada penyakit penjara air minum maka dilat air saya itu yang saya waktu itu kenapa kok bisa laku karena masyarakat sudah tidak bersayal lagi mengkonsumsi air dari tanah mereka bersayal dengan air botol karena diambil dari alam pergunungan orang-orang 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 seperti ini visual yang bisa menembus maka ide ke-13 keren untuk menecahkan masalah masalah nyoko masalah TV tadi kita menggunakan ide untuk mengecahkan masalah itu adalah kategoritas kita konversikan dari TV digital nah ini yang inginian banget tapi sekarang itu belum ada yang melakukan yaitu bikin konten digital yang sekarang orang menganggap ini vlog orang menganggap ini daya orang-orang menganggap konten lain sebagainya itu awalnya dari sini yang kita lakukan adalah survive trendnya aja kebetulan sekarang vlog lagi nge-trend padahal sudah vlog sebenarnya sudah lama kita hanya enggak tahu tapi karena kita berduruan bergerak orang melihatnya dia orang-orang yang suka di vlog yang kita bikin kan sebenarnya survive pada saat itu kita bikin the story of Sukam Tide dengan tujuan mendekatkan Kampis Kamil dengan Endasu Kampi zaman dulu fans itu yang itu yang pun lihatnya di panggung di di lighting di make api dia dia tidak tahu orang-orang orang-orang WB sekarang kalau Kampis 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 bisa lihat idolanya tidur idolanya mikir idolanya memponsen sebuah gagasan idolanya produksi semua proses di open jadi kita sangat dekat sekali mereka hati sebenarnya anak Isopo kebiasaan EBA Isopo Zaman dulu kamu enggak kayak gitu Zaman dulu semuanya di cross ditutup tapi iya atau kembali ke Bicampis semuanya kita konversikan ke digital ini waktu itu zaman mailing list sekarang kita namanya Bicampis jadi banyak tulisan di akhirnya sekarang kita seperti klien kalau kamu mau undangin yang seperti ya undang kita seperti profesional kita panggung di panggung nek orang yaitu weh aku sudah di media itu kita sudah punya berkini poor aku rambut dia apa adanya kok nyatanya aku seornya mau lelaskan ke bank jatuh orang gue saya berkata terus aku saya ngomong tv kok berdaerah tv sedikit dia yang bisa ngomong berdaerah no aku saya bisa ngomong ini nanti ini orang makanya aku lepsi oke ini modal terakhir yaitu inovasi inovasi adalah menggunakan kreativitas untuk menciptakan perluan baru jadi inovasi itu tidak perlu hal-hal baru tapi menciptakan yang paling penting itu adalah menciptakan perluan baru nah untuk itu sebabnya kita bingas universiti pertama kali kita berada pada 10 orang tujuannya itu kalau belum kan abis kan cuman datang atau nendang sepati balik nokrom abu nah sekarang ini kita harus berpikir bagaimana caranya kita sudah diberi amanah percayaan fake sebagian itu kita harus kemulah kita harus berolah mereka dalam hal yang positif salah satunya yang pelan-pelan kita ada edulasi pendidikan maklum edulanya lalu sekolah jadi kita arahkan mereka untuk pendidikan kita berangkat dari 10 orang ini kata pertama waktu itu kita beragumah ijala kemudian jurusannya cuma animasi jadi sekolah kita hanya ngajarin apa yang kita suka tidak ada kurikulung kalau di kita 24 jam kita karatina naik pengen senau senau naik kesel turun naik ngeling manan sesu tanggih turun senau neng tanpa atau kulit belum matematika disini jadi efektif satu setengah tahun itu kita belajar apa yang kita suka kalau di maaf kalau di sekolah kesuluhan tiga tahun kita gak efektif karena apa kita dipusingkan dengan hal yang lain seperti pelajar-pelajar yang gak kita inginkan dan itu sifatnya wajib nah itu yang bisa di alasan kenapa aku di GEO dari sekolah jadi sorry aku tidak bisa dibilang bodoh karena musik aku solo bengsir sama musik sama ya mau matematika wajib kalau pelajaran liandir tapi iya pak bukan berarti 20 pak wajib waktu masuk itu pengen jadi musisi pengen jadi basis kalau dari saya pasti jadi basis lalu apakah sekolah kesuluhan itu menjadi yang terakhir atau yang utama dalam karir buku enggak kan ustad henti kok aku saja bisa dibasis sekolahnya belum tentu ya nah ini yang kita untuk prinsip membuat universiti memberi kesempatan Rx Sukampi Rx Sukampi lain itu bisa ada wadahnya mereka sekarang ini adalah angkatan kedua masih animasi sekarang sudah angkatan kelima nah ini kampus kita diunggaraan kita memberdayakan model cantik model yang mau dijual sekolah masuk yang tua dan tidak laku kita jadikan kampus itu masih kita berdayakan untuk pendanaan sekolah juga sekarang ini kita sudah membangun di selanjutnya mohon doa semoga tersebut semoga semoga kita semuanya akan bidangkan ke sini karena di sini ini milik kita sendiri kalau bisa kita masukin sini jadi semuanya akan ditanggung ke Jogjakarta ini sekaligus inovasinya adalah terakhir kita ya nah sekarang ini mungkin aku akan sedikit bocorkan tentang projek terdari yang kita lakukan di bulan kuasa ke datang kenapa kita selalu bikin projek besar di bulan kuasa kenapa bulan yang penuh berkah pas musik di sepi sepi karena sepi gak laku jadi kita bikin projek di luar musik itu selalu di bulan kuasa bahkan ya di musik juga projek kali ini namanya Salam Indonesia Tur jadi transfigurasi dari album kita yang terakhir itu juga Salam Indonesia kita akan bikin encyclopedia budaya dan aset Indonesia dari ujung ke ujung kita secil dulu dari Jogjak Sumba untuk tahun ini selama 30 hari jadi kita jalan-jalan transfigurasi dari acara mengetahui aset apa yang diberiki Indonesia potensi apa diberiki Indonesia karena yang sadar dan cinta dan penjaga Indonesia adalah orang-orang yang tahu potensinya orang-orang yang tahu asetnya sadar makanya dia peduli itu tujuan kita tujuan kita adalah membuat katalog atau library aset Indonesia supaya kita semuanya bisa menikmati kalian ya gaknya kalian bisa menikmati kesedaran dan penjaga dalam kita kalian yang tidak pernah ke Sumatera bisa kita datang maka kalian ke Sumatera untuk tahu aset apa yang dihitung Indonesia ini contoh dari apa yang kita temukan di payakumbu udah pernah dengar payakumbu ini contoh ternyata ada juga yang gak terpahumbu ada yang enggak tahu kalau disini ada New Zealand yang Indonesia ada yang kawet jangan kita punya buah sakti yang sangat luas dan ini bisa dicotoh sama daerah lain seperti Palu seperti beropo yang punya savana rumut yang sangat pedih jadi pendebatan kita nantinya tidak dari wisata kok tapi juga dari penerbakan karena tahu asetnya tahu potensinya untuk itu buat itu juga gak ngawur lo tak foto oke jadi wakumnya nanti akan ada foto akan ada video jadi formatnya film dokumen nanti akan kita juga di salam indonesia .id kita mulai 15 Mei dan itu real time kalian bisa nonton untuk nyari sukabit dan teman-teman sudah sampai mana nih apa saja yang di eksplorasi aset apa saja yang kita sukabit ini juga kita kembali kebangkang baru tadi malam baru tasgah di Jorjakan karena sebelumnya kita kebangkang eksplorasi dan kekaui ini ini agak ironis dibangkang itu makmur makmur gara-gara timah erotisnya gara-gara timah juga alamnya hancur jadi tambang timah-timah yang dilawak itu kita memporang ekosistem laut nah yang kita lihat ini adalah bekas tambang timah yang sekarang berkoneksi menjadi kawasan wisata jadi penduduknya sudah tidak lagi fokus di timah ke pariwisata kepernikahan dan lain sebeginya aku tanya sama orangnya ini berkah panu karena sekarang pendapatan terberikan besar dari pariwisata gara-gara berjara ini berjara perusahaan karena kita tahu aset tahu kontensi seperti yang di Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lebih syukur apa yang sudah diberikan outputnya ada di salatidimesia.id ada panggilan untuk berjari dan panggilan untuk pendek kena reka ya yang pertama identitas yang kedua ide identitas dalam mengenal diri sendiri ide adalah menggunakan identitas untuk membuat berdasar kemudian kreativitas adalah menggunakan ide untuk mengejarkan masalah yang terakhir ada inovasi menggunakan kreativitas untuk menciptakan keluar baru apakah itu sudah menjadi goal dari tema kita hari ini unstoppable dan belum belum tentu belum tentu menjadi unstoppable karena kenapa ini yang tidak jadi langsung update aku ceritakan kejadian nyata semuanya kalian lihat ini adalah kejadian nyata tidak dibuat-duat jadi supaya kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan dengan suranti dari bergeralannya dari proses termasuk di tahun 2016 kami ditinggalkan contohnya kami ada suranti kemudian di berangkurnya 15 tahun akhirnya akhirnya kemudian kemudian kita itu opet juga lain keluarga yang kerja di kita itu tidak cuma 1-2 tahun akhirnya 17 tahun akhirnya 12 tahun kita berproses kemudian ini menjadi titik terendah kita mengambil keputusan ketika segala kita akan bergantikan apakah akhir ini akan terus atau tidak apa yang membuat Sukabti harus paksanya terus adalah kekuatan kekuatan terbesar aku tidak terhentikan ya itu adalah tanggung jawab zaman dulu zaman SMA aku tuh tiap hari selalu berdoa semoga apa yang aku percaya sebagai musisi terjadi menjadi seorang musisi menjadi masa depan seorang musisi itu menjadi lingkarku dari kecil setiap hari aku selalu berdoa untuk itu dan ketika diberi amanah ya aku gak boleh mundur harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan karena dari situ akan bisa terkongresi dalam lain kita juga punya kaptis family kita sudah diberi amanah komentar sebesar ini naik diubar bagaimana kansir dari kaptis family sebanyak ini kalau kita ada kita bisa arahkan mereka bahan-bahan yang positif lebih ada manfaatnya lalu apa kabar dengan dan yang sekarang sudah ada 120 murid mereka punya ibu-ibu juga yang selalu mendoakan kita setiap hari juga kalau Rekal Sukanti bumar sekolah bumar bagaimana dengan mimpi 120 murid kita dikeluar kebesar Rekal Sukanti juga yang tergantung dengan band kita Rekal Sukanti jadi kita gak ada alasan untuk mundur lagi tanggung dengan apa yang kita percayai tanggung dengan orang-orang yang kita cintai dan tidak ada alasan untuk berhenti as terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton